Pembersa 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 kelihatan bangsa dan negara ini gitu Kipriya dalam ajaran tamansiswa atau pihajan itu pernah menyamikannya namanya neng nung neng nung neng nung nang nah apa itu sebut Oh iya ada sejarahnya ini neng nung nang ini sebetulnya dari falsafah Jawa neng itu meneng meneng artinya kita diam diam dalam arti fisik gitu neng 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 itu wening wening itu artinya walaupun kita diam tapi pikiran kita tetap wening wening itu tidak kacau tidak kisruh tapi weningnya bening jernih nung nung tuh hanung hanung itu artinya hati kita teguh pendirian kita teguh tidak kaku tapi kita pegang prinsip gitu nang nang ini menang artinya kalau kita sudah neng neng nung harapannya adalah nang nah ini ada sejarahnya Mas Haji pada waktu dihajar mendirikan pertama kali Taman Siswa nah disini saya weling juga ini Taman Siswa tidak hanya sebuah sekolahan tapi sebetulnya Taman Siswa itu sebagai gerakan ada yang menyatakan Taman Siswa ini badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat nah ini pada waktu dihajar dengan para tokoh lainnya itu mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 ini langsung mendapatkan oh apa ya mendapatkan penekanan secara represif dari pemerintah Belanda lalu Taman Siswa ini dianggap sebagai sekolah liar artinya itu lalu ada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pemerintah kolonial Belanda sekolah-sekolah yang tidak yang tidak manut aturan pemerintah kolonial Belanda itu dianggap sekolah liar dan itu dilarang Hai itu oleh Ki Hajar tidak di lawan secara frontal Hai tidak tidak dengan demo tidak dengan kekerasan tapi dengan neng neng nung nang jadi selama delapan tahun selama delapan tahun itu Ki Hajar dengan para tokoh-tokoh Taman Siswa seluruh Indonesia pada waktu itu ada serangan tiga ratusan tiga ratus cabang Taman Siswa itu bergerak dengan diam nah hasilnya apa hasilnya Ki Hajar Ki Hajar dipanggil oleh Gubernur Jenderal di waktu itu di Istana Cipanas mungkin waktu itu Deyong namanya Gubernur Jenderal Deyong itu sedang istirahat di Istana Cipanas Ki Hajar dipanggil lalu ada dialog yang menarik dan ini ada dokumentasinya Mas Haji walaupun zaman dulu belum ada TV tapi dengan Steno itu di ada dokumentasinya dialog antara Ki Hajar dengan Gubernur Deyong hasilnya apa hasilnya menang karena Deyong itu diberi penjelasan dengan dengan tutur kata yang halus dengan bahasa ke Belanda oleh Ki Hajar diterangkan bahwa tujuan saya mendidik rakyat saya itu blablabla begini-begini dengan dasar yang kuat ternyata Pak Gubernur Jenderal itu menerima dan kemudian langsung undang-undang sekolah liar itu di apa di jabut di tidak diberlakukan sehingga taman siswa dengan dengan seluruh gerahan rakyat yang lainnya ada di Sumatera Barat itu ada sekolah kayu tanam termasuk juga Muhammadiyah kemudian Dewi Sartika juga punya sekolah itu sehingga sekolah yang berjifat kebangsaan dan nasional itu bisa tumbuh berkembang sampai sekarang begitu tapi Ki Hajar melakukan perjuangan melawan penjajah itu dengan pendidikan jelas jadi jelas karena Ki Hajar kan sebelum mendirikan taman siswa itu beliau bergerak di bidang politik beliau itu menjadi bapak politik Indonesia karena bersama Dawes Dekar dan Cip Tomangan Kusumo tiga serangka itu kan merintis partai politik yang pertama indisi partai sampai dibuang ke negeri Belanda namun beliau merenung di Belanda itu wah kalau memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini hanya dengan jalur politik itu sangat berat justru yang justru yang tugas utama adalah mendidik rakyat nah inilah setelah beliau pulang dari pembuangan di negeri Belanda kemudian punya tekat untuk mendirikan taman siswa ini dengan ciri khasnya adalah gerakan kebudayaan itu begitu Kipriel hari ini kita sudah merdeka 72 tahun Ki Hajar terbukti menjadi pahlawan telah menyemai nilai-nilai pendidikan pertanyaan saya Ki menurut Kipriel bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di negara ini apakah sudah mengambil sedikit atau bahas seluruhnya nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Ilantoro nah ini kembali yang saya sampaikan di depan sebetulnya ajaran Ki Hajar Ilantara itu sudah cukup lengkap kalau boleh menyitir pendapatnya Cak Nun pernah menyampaikan di pendopo tamasiswa Ki Hajar itu seperti koki Indonesia sudah menyiapkan menu makanan ala Indonesia tidak lengkap tapi apadah ya masyarakat kita sendiri belum mencicipi menunya Ki Hajar itu justru mereka malah mencicipi menu barat dan sekarang ingat Mas Haji kita tidak hanya berhadapan dengan budaya barat budaya manapun itu masuk ke Indonesia ada budaya yang dari Timur Jawa ada Kipop ada yang dari Timur Tengah mungkin dari Latin juga masuk nah Ki Hajar sebetulnya sudah menyiapkan menu budaya Indonesia ini kalau ini betul-betul dinikmati, disantap itu menyehatkan bangsa ini sehingga memang melingnya lagi ajaran Ki Hajar itu bagaimana mengharmonisasi antara sistem pendidikan dan sistem pengajaran jangan sampai masing-masing sistem ini memonopoli harus berjalan secara harmonis nah ini PR besar kita ke depan apalagi ini menghadapi seabad usia tamansiswa harapan kita bahwa dasar-dasar pemikiran dan konsep Ki Hajar di Wantara itu marilah kita gali kembali kita reaktualisasi kita re... apa... renaisan ini Ki Sahyono saya kira menyinggung tentang renaisan ini saya kira menjadi PR kita bersama bahwa bagaimana nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar di Wantara ini bisa menjadi bekal kita menghadapi masa depan bangsa ini terutama di depan kita ini ini bukan hanya revolusi 4.0 tapi sekarang sudah akan menuju ke society 5.0 poin 0 itu artinya kemajuan teknologi yang canggih ini harus diikuti dengan harus didampingi penanaman penanaman nilai-nilai budaya yang ini akan memanusiakan manusia kita sendiri demikian terima kasih Ibrahim sama-sama salam bahagia salam bahagia hai 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati